Tanda Allah mencintai hambanya. Salah satu tanda cinta Allah adalah dengan memberikan cobaan dan ujian. Tanda-tanda Allah SWT mencintai hambanya. Allah SWT memiliki sifat al-mahabah cinta, yakni Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa. Setiap umat muslim tentu mengharapkan keridaan serta kasih sayang dari Allah. Berikut tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Lebih besar dari mendapat rida di bumi. Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai sifulan maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi. Hadis riwayat Al-Buhari dari Abu Hurairahra. Lebih besar dari diberikan pemahaman dan pengamalan agama. Barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Lebih besar dari memenuhi segala permintaannya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Hadis riwayat Al-Buhari dari Abu Hurairah. Lebih besar dari memberikan cobaan atau ujian kepadanya. Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala, dan apabila Allah SWT mencintai suatu kaum dia memberi cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Buhari dari Anas bin Malik. Lebih besar dari dibukakan pintu amal saleh sebelum meninggal. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Penulis, Muhyiddin. Pengolah, Nasi Nasrullah. Ciri orang yang dicintai Allah SWT, dapat dilihat di dunia. Devi Setia, Detik Hikmah. Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Bagikan, komentar, ilustrasi orang beriman yang dicintai Allah SWT foto, R-E-U-T-E-R-S-M-O-H-A-M-M-A-D-P-O-N-I-R-Hosain. Jakarta, cara dicintai Allah SWT adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah SWT dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang Muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah SWT. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah SWT maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan, demikian pula masa depannya di akhirat. Baca juga, siapa orang yang akan melihat Allah SWT di akhirat kelak. Baca juga, kalimat yang paling dicintai Allah, bisa dibaca saat zikir setiap hari. Mengutip buku Merajut Cinta Allah oleh Arda Dinata, dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah SWT. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah SWT. Yakni golongan orang-orang marifat. 20 tanda di antaranya akan diperlihatkan oleh Allah SWT di dunia dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Tanda orang yang dicintai Allah SWT. Berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah SWT di dunia. 1. Senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah, akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini, tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. 2. Dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. 3. Akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. 4. Keutamanya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya, karena Allah yang memiliki alam raya ini dan Allah maha tahu akan kebutuhan kita, daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, rida dan berbaik sangka kepadanya. Sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. 4. Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia, tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi, ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah. 5. Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. 6. Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas, harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu, bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi, adakalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah, lahir. 7. Hatinya penuh ketenteraman. Orang yang mendapat cinta Allah, akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketenteraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan mendaliminya. 8. Derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya, Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikitpun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. 9. Diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya, memposisikan orang kaya itu, tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. 10. Hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. 11. Orang-orang segan dan simpati kepadanya. 12. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu, memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka, sesuai tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal, pikiran, dan hatinya, insya Allah akan suka juga. 13. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya, sebaliknya raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. 14. Baca juga, tujuh golongan orang yang selalu dijaga dan mendapat lindungan Allah SWT. Baca juga, empat hal yang diminta setelah sholat tahajud, bisa dijadikan doa. 12. Orang-orang akan mencintainya. Artinya orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. 13. Hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya Allah SWT, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan kebaikan, yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. 14. Hewan-hewan takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. 15. Doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinannya sangat bulat. Lagi pula, doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Demikian beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Ternyata hidup ini hanyalah sebentar saja. Sehebat-hebatnya manusia, pasti akan dikalahkan oleh waktu. Menua, lemah, sakit-sakitan, dan pada akhirnya, menyerah pada panggilan ajal. Oleh karena itu, janganlah terlalu sombong, dengan apa yang sedang engkau miliki saat ini. Karena semua itu, tidak terlalu sombong.